Selamat pagi Selamat Riyadi Surakarta Dengan nomor NIDN 06 07 09 78 02 Pada kesempatan hari ini Ijinkan saya menyampaikan Pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi Atau yang disebut dengan PDD UKT PT Dalam bidang pengajaran Adapun tujuan dari pemaparan Saya ini sebagai Salah satu syarat Untuk mengikuti sertifikasi dosen Pada tahun 2023 Ini adalah outline pemaparan Di mata kuliah saya Yaitu di mata kuliah Algoritma dan Pemerograman Yang pertama ada Deskripsi mata kuliah Yang kedua Capean pembelajaran Mata kuliah Atau CPMK Yang ketiga Sistem pembelajaran Atau Mode perkulian Yang keempat Materi pembelajaran Yang kelima Metode pembelajaran Yang keenam Komponen dan Bobot penilaian Yang terakhir Yaitu Rekaman video Proses Dalam pengajaran Yang pertama Untuk deskripsi Mata kuliah Jadi Identitas mata kuliah Algoritma Dan Pemerograman Yaitu Pada semester Ganjil Kode kuliah 2355 1004 Status kuliah wajib Bobot SKS Ada 3 SKS Mata kuliah Prasarat Yaitu Nanti berlanjut Pada Pemerograman Dasar Untuk Pengampu Mata kuliah Yaitu Daryono SPD SKOM ENKOM Yang pertama Untuk Dicapain pembelajaran Atau Mata kuliah Atau Yang disingkat Dengan CPMK Jadi Di Mata kuliah Algoritma Dan pemrograman CPMK Yaitu Bagaimana Nanti Mahasiswa Mampu Memahami Definisi Dari Algoritma Yang kedua Mahasiswa Mampu Memahami Penyusunan Algoritma Dengan Bahasa Mesin CD Code Dan Plot Yang selanjutnya Yaitu Di sistem Pembelajaran Nanti Yang pertama Yaitu Ada Pemaparan Mata kuliah Yang kedua Diskusi Yang ketiga Resum Materi Di Materi Pembelajaran Nanti Ada Pendaluan Algoritma Yaitu Bagaimana Nanti Definisi Dari Algoritma Itu Sendiri Yang kedua Yaitu Ciri Algoritma Yang ketiga Penyusunan Algoritma Metode Pembelajaran Yang saya Gunakan Yaitu Dengan Menggunakan Dua Metode Yaitu Daring Dan Uring Daring Itu Dengan Menggunakan Google Meet Yang ada Di Siakat Unisri AC ID Terus Yang kedua Dengan Menggunakan Metode Luring Jadi Luring Ini Nanti Masuk Pada Kuliah Praktek Yang Dilansanakan Di Laboratorium Komputer Komponen Penilaian Jadi Komponen Penilaian Nanti Ada Evaluasi Hasil Perkuliahan Dan Perhitungan Penilaian Akhir Baik Itu Nanti Di UTS Mampun Di UAS Di Evaluasi Hasil Perkuliahan Nanti Ada Teknik Penilaian Yaitu Penilaian Unjuk Kerja Dan Penilaian Produk Di Aspek Yang Dinilai Nanti Ada Sikap Keterampilan Dan Pengetahuan Terus Di Perhitungan Nilai Akhir Nanti Ada Tugas Atau Penilaian Produk Atau Master Plan Yaitu Sekitar 20% Sikap Dan Perlaku Atau Kinerja 30% Praktek Melaksanakan Pembelajaran Yaitu 40% Penilaian Teman Sejawat Yaitu 10% Ini Masih Di Komponen Penilaian Ya Baik Itu Nanti Di PAP Huruf Maupun Angkanya Ini Sebagai Ring Nanti Mahasiswa Masuk pada Nilai Angka Berapa Dan Di Angka Hurufnya Berapa Ini Batas Ringnya Terus Untuk Referensi Jadi Saya Menggunakan Tiga Tiga buku Yaitu Yang Pertama Yaitu Dari Bukunya Munir Dan Rinaldi Di Tahun 2005 Yaitu Algoritma Pemrograman Dalam Bahasa Paskal Terus Yang Kedua Yaitu Dengan Bukunya Pranata Dan Antoni Yaitu Algoritma Dan Pemrograman Yang Ketiga Yaitu Bukunya Gregory J.E. Rafflin Yaitu Di Tahun 1992 Yaitu Compare To What Introduction To The Analysis Of Algoritma Computer Science Itu Yang Bisa Saya Paparkan Jadi Ada Beberapa Outline Nanti Yang Saya Paparkan Dan Yang Terakhir Nanti Masuk Pada Video Pembelajaran Ini Akan Saya Tampilkan Untuk Video Dalam Proses Pembelajaran Pembelajaran Keseparkatan Tentang Tata Terbit Terus Yang Terdua Tentang Penilaian Ya Kalian Sudah Bisa Nanti Kalian Pakai Doser Juga Juga Bisa Jadi Nanti Yang Untuk Yang Online Itu Banyakan Nanti Di Matari Teori Nanti Kalau Sudah Setelah UTS Baru Kalian Untuk Praktek Jadi Praktek Itu Berarti Nanti Secara Lu Mungkin Ya Nanti Praktek Terus Kemarin Yang Sudah Saya Sampaikan Sudah Ada Untuk Mencari Referensi Tentang Algoritma Baik Itu Dengan Penggunaan Ego Maaf Ya Buku Pising Sudah Dibaca Belum Algoritma Itu Saya Dipenajari Tentang Apa Oke Kode Itu Nanti Kalau Sudah Maksud Namanya Alur Oke Alur Ya Atau Namanya Di Bahasa Pengrograman Jadi Di Kuliah Saya Nanti Ada Dua Metode Atau Cara Untuk Perkuliah Ya Perkuliah Bisa Dengan Cara Asinkronus Dan Sinkronus Apa Itu Asinkronus Jadi Disitu Ada Cewek Lewat Sebenarnya Apa Itu Pegang Apa Itu Hp Terus Nanti Masuk Ada Dbc Dibunakan Apa Kalian Bisa Menggunakan Nanti Siangkatnya Upisri Tidak Vicon Pak Nanti Bisa Pak Hp Lama Kalian Kalian Lakukan Apa Kalian Memoperasikan HP Atau Handphone Atau Smartphone Bukan Smartphone Ya Jadi Disitu Dengan Menggunakan Jaringan Bagaimana Nanti Jika HP Tidak Oke Selesai Karena HP Tidak Ada Yang Tema Jika Itu Mencari Nomor Yang Tidak 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 Karena Ini Terus Yang Kedelapan Tekan Oke Atau Yes Pastinya Diterapkan Telinga Terus Sekarang Yang Smartphone Malah Diwali Atau Biasanya Ulangi Sepuluh Jika Ada Yang Mengangkat Berarti Mulai Bicara Terakhir Itu Analogi Dari Algoritma Itu Bisa Kalian Mencari Contoh Yang Lain Setelah Di Blender Disaring Ditaruh Di Gelas Itu Jadi Jadi Algoritma Algoritma Seperti itu Analoginya Seperti itu Berarti Apa Algoritma Itu Dari Dua Contoh Tadi Ada Proses Ada Algoritma Lagi Semua Dengan Jadi Kalau Didefinisikan Berarti Apa Algoritma Ini Algoritma Jadi Suatu Urutan Maka Langkah Untuk Memetakkan Masak Masak Berarti Masak 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 Ketika Orutan Langkah Langkah Untuk Mengetahkan Masak 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 Kalau Di Dalam Tau Basis Bahasa Diri Saya Jadi Algoritma Itu Adalah Urutan Logis Pengambilan Jadi Misalnya Nanti Membuat Mi Urutannya Juga Harus Tuntur Tuntur Boleh Tidak Ya Boleh Sebenarnya Tidak Tuntur Bisa tidak bagi dasar kalau kalian nanti membuat namanya program Nanti kita bahas mulai dari bagaimana nanti bahasa manusianya Bagaimana nanti untuk membuat kerangsangannya, membuat locaknya Bagaimana nanti diterapkan dengan menggunakan namanya bahasa roding Bagaimana nanti diterapkan dengan menggunakan namanya Bagaimana nanti untuk membuat kerangsangannya Bagaimana nanti untuk membuat kerangsangannya Jumlah langkah dalam algoritma harus berbata Di setiap yang kalian berkomunikasi setiap Terus ada nanti namanya pesir dukut Ya nanti pesir dukut itu kalian sudah masuk nanti Nah jadi nanti sama kalian misalnya nanti menjadi seorang programmer Itu seperti nanti seorang arsitektur itu Maksudnya membuat kesennya dulu Program Masuk diri ini tadi gak? Persyaratan tadi gak? Mas siapa? Mas Ari? 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 Simpan矢 ni tempat Kalau sudah berarti setelah diskusi ini Berarti kalian silahkan nanti untuk membuat Rachel Apa itu Pak? bestial lo Terima kasih. 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 Terima kasih.